intro dan lembaga warkop DKI akhirnya mengeluarkan pernyataan resmi terhadap kehadiran tiga pemuda yang disebut mirip tiga personil grup lawak warkop DKI intro dan lembaga warkop DKI menyebut tiga pemuda yang menyebut kelompok mereka sebagai warkopi itu tidak pernah meminta izin beberapa waktu lalu viral tiga pemuda yang disebut mirip tiga personel warkop mirip tiga personel warkop DKI yakni dono kasino dan intro berkat kemiripannya itu supriyati chaniago mirip dono Alfred mirip kasino dan Alvin Dwi Kiris nanti mirip intro memproduksi tayangan mereka sendiri di YouTube bahkan ketiganya sudah tampil di televisi hal itulah yang memancing reaksi intro dan lembaga warkop DKI mereka menyebut warkopi tidak pernah meminta izin atau soan langsung kepada intro personel warkop DKI yang tersisa menurut kami penggunaan nama warkopi bukan tanpa tujuan dimana nama tersebut dibuat mirip dengan nama warkop DKI kata Hana Sukmaningseh ketua lembaga warkop DKI dalam jumpa pers virtual Senin 20 September 2021 menurut Hana pihaknya sempat melakukan pertemuan secara virtual dengan manajemen warkopi saat itu mereka meminta bertemu langsung dengan intro padahal kata tanggal 24 Agustus kami virtual meeting patria TV dan manajemen pak di intro mereka minta ketemu langsung tapi yang punya hak bukan intro tapi lembaga jadi seharusnya minta izin ke lembaga dulu kalau mau jalan kata Hana yang merupakan putri dari kasino tanggal 6 September mereka main di OVC dan 9 September brownies trans TV mereka atau pihak warkopi baru email 10 September padahal disoom sudah dibilang jangan maju atau tampil dulu lanjut Hana pernyataan serupa datang lak dari intro sebagai satu-satunya personel warkop DKI yang masih hidup intro tidak pernah mempermasalahkan jika ada orang yang memiliki kesamaan wajah dengan dirinya atau personel warkop DKI lain namun intro menyebut para personel warkopi dan manajemennya tidak pernah meminta izin kepadanya tapi sudah melakukan aktivitas yang menyeret nama warkop DKI sebagai grup lawa intro mengingatkan jika warkop DKI memiliki hak atas kekayaan intelektual atau haki yang seharusnya dihargai